PEMBICARA 1 Di kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Kota Jayapura, Frans Pekei, meminta para ASN dan tenaga honorer untuk meningkatkan produktivitas kerja dalam menunaikan tugas negara. Frans juga mengapresiasi ASN yang 90% telah hadir usai cuti bersama. Ia berharap para ASN menjaga semangat dan kinerjanya agar bisa melayani masyarakat dengan baik. ASN di Pemerintah Kota Jayapura yang tetap menjalankan disiplin, kerja, menunjukkan bahwa, menunjukkan kesiapan BNS ASN kita di Pemerintah Kota Jayapura untuk kembali bekerja, kita melayani masyarakat sesuai bidang tugasnya. Investasi, capaian kinerja, produktivitas kerja yang sudah kita melaksanakan selama ini, ataupun juga yang akan terus kita lakukan, terus kita pertahankan dan kita tingkatkan. Frans mengingatkan walaupun Wali Kota Jayapura dan Wakil Wali Kota Jayapura akan berakhir masa jabatannya pada 22 Mei 2022, namun semangat kebersamaan ASN harus tetap terjaga dalam melaksanakan tugas di Pemerintah Kota Jayapura dan bisa mempertahankan capaian kinerjanya seperti wajar tanpa pengecualian WTP dan Adipura yang diraih. Dari Jayapura, Papua, Laksama Hendra, Kantor Berita Antara mewartakan.